selamat menikmati dengan mie kopiok dan wedang setupnya guys, nah, setup apa? setup ya, wedang setupnya ini kita akan makan di sana itu nah, jadi tempatnya itu enggak begitu jauh dari Malioboro ancar-ancer ini radio cowok buntung tinggal di GMAX saja kalau dari Malioboro itu posisinya di sana kalian ke timur ke timur nanti nemu Rusunawa, rumah gedungnya yang warnanya kuning nah, itu belok lebih gampang di GMAX saja nah, nanti pas dipikir sebelah kanan ini, mie kopiok dan kupatau Mbah Wadi nah, ini udah sepuh yang jualan nah, kita akan ngobrol sama Mbah juga, oke? kita cobain guys oh, apa? ini sama Mbahnya sepuhnya 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 ini adegan pesen Mbah iya udah, belum itu? udah, oh iya udah Mbah Namini Sinten Mbah? Mbah Waji kalau pesen mie kopiok setugal yang bagus yang bagus yang bagus setupnya 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 oke, kalau ngantri masirin buat nopo nopo oke 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 tanya sama mas mas, namanya Sinten? 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 Pandu oh, Pandu oh, tak kira Pandu mas, tau ini tuh udah lama atau dari mana mas? udah lama banget udah lama ya asli Jogja asli Jogja pun pintu tahun kita udah tahun ya udah tahun udah tahun saya baru aktif oh, aktif termasuk langganan berarti langganan rasanya semelucut ya? juas semelucut ini masih pesen apa tadi? 4 tahun 4 tahu kemarin udah mikopiok sekarang 4 tahu campur mikopiok wadah hahaha kokis 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 kokolang mie 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 kuning mie 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 sekedap ini kita tahu ini digoreng ini ulam ulam ulamnya dibacem ulam digodok ya dibacem ini pak mie kopiok ini 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 pak mie kopiok antrika dengan mba boten ini 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 pojok yang ini hotel ini tapi ini hotel hotel ini ini pemberongnya pemberongnya ini tidak salah ini katerin mengapa saat ini ini mikopiok di upatahku 4 tahun ini ini 6 tahun ini umurnya pun pulau loro ini masih sehat ya amin ini ini kuahnya ini 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 kuah ini ini kuah ini kuah 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 ini kaki kuah kuah ini buka sambian sehat sehat setengah sebelah soter sebelah sebelah sekitar sebelah terlit ini ini kuah tepat dimuat dengan samap wadhi langsung dalam? oh ngagem tau semlidut karena aku pasnya pakai cabai 5 wadah rasanya pedes nampol enak-enak aku baru pertama kali ini makan mie kopya dulu awalnya mie kopya ini harganya itu cuma 300 rupiah jaman dulu setelah itu naik ke 500 rupiah naik-naik lagi sampai hari ini harganya 1 porsi polo ke ini hanya 9.000 rupiah murah tenang hah? jualannya karena udah dari jaman dulu ya makanya udah mempunyai pelanggan tetap terus ini rame loh bukannya setengah sebelasan ini rame loh ini kata sebenarnya udah mau habis wah sangar tuh nah terus yang tak lihat-lihat ya dari tadi yang beli itu mayoritas yang udah berkeluarga mungkin kau ingat zaman dulu yang-yang-yang di sini ya sambil makan mie kopya yuk enak, langsung cukup jelas aku tadi tak lihat gitu tak kira itu hampir mirip-mirip kak Soto ternyata nggak secara rasa pun beda enak tempatnya itu minimalis di pinggir jalan tapi orang tuh belan-belain beli untuk sini untuk makan gini bahkan nanti ngantri dibuatin sama simbaknya karena simbaknya udah sepuh kan udah nggak bisa cepet tau nah pelan-pelan ya tetep dong ngantri karena rasanya tuh mantap semplit ini kalau ditambahin perusahaan jerunin besok tambah seger hmm hmm spesial yang kedua adalah wedang setuknya hei kita coba wow seger kata ibunya bisa panas bisa dingin pakai es batu mantap rasanya itu eh apa yoh rempah-rempah dan ini dibuat dari jambu klutuk yang direbus dicampur sama serai ada cengkeh jadi rasanya tuh rempah-rempah gitu mungkin ada kayu manisnya juga selain segar ini menyehatkan enak 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 hmm kalau dari segi rasa itu lebih condong ke ada rasa jambu dan sedikit strong ke cengkehnya menurutku yato makanya temen-temen yang mampir ke Jogja jangan lupa datang dan rasakan sendiri Miko Byok dan Wedang Setup Mbah Wadi rasanya semelidu walaupun sudah sepuh tetap semangat jualan rekomendasikan juga kuliner yang unik lezat dan legenda di daerah kalian melalui kolom komen suatu saat semoga kita bisa kesana Joss selamat hidup terima kasih banyak ini Jogja sudah lalu mampir di tempat mbah orang-orang orang-orang yaaah